Halo, perkenalkan kami dari kelompok buah, Prodia 1 Gizi, Stikas Mitra Kuarga, Angkatan 2018, ingin memaparkan materi mengenai penanggulangan gizi pada bencana tanah longsor. Untuk anggotanya, terdiri dari saya sendiri, Eka Siwi Anissa, Brigitia Garista Hakim, Cici Mayla Sari, Dwi Kusumawati, Dela Eka, Fadila Yasha, dan Fais Pramudiar. Mari simak pemaparannya ya. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang umumnya terjadi di wilayah pegunungan, terutama di musim hujan, yang dapat mengakibatkan kerugian harta dan benda, maupun korban jiwa dan menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana, lainnya seperti perumahan, industri, dan lahan pertanian yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat dan penurunan perekonomian di suatu daerah. Meskipun tanah longsor terjadi karena adanya gerakan tanah sebagai akibat dari bergeraknya masa tanah atau batuan yang bergerak di sepanjang lereng atau di luar lereng karena faktor gravitasi. Gerakan material longsor ini dapat berlangsung secara lambat maupun cepat. Namun, apabila jenis material dan mekanismenya dipengaruhi oleh jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng yang menjadi faktor tertinggi. Penyebab tanah longsor antara lain ada erosi. Erosi disebabkan oleh aliran air permukaan atau air hujan, sulai-sulai, atau gelombang laut yang menggeruskan kilereng. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi menimbulkan getaran, tekanan pada partikel-partikel, dan bidang lemah pada masa beratuan serta tanah. Oleh karena itu, gempa bumi dapat menjadi faktor penyebab dari tanah longsor. Selanjutnya ada gunung berapi. Gunung berapi dapat menciptakan simpanan debu yang lemang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Tanah longsor yang disebabkan oleh gunung berapi juga dapat mengandung abu vulkanik, panas, dan lahir dari lutusan. Selanjutnya ada berat yang berlebih. Berat atau beban yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor penyebab tanah longsor. Dan yang terakhir ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pertanian, konstruksi, dapat mengakibatkan resiko tanah longsor. Penambangan pohon, penggalian, kebocoran air juga termasuk aktivitas manusia yang membantu kelemahan lehereng. Tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Yang pertama, turunnya hujan yang lebat secara terus-menerus. Yang kedua, warna air di lingkungan sekitar menjadi sangat keruh. Yang ketiga, munculnya rembasan atau retakan yang memanjang. Yang keempat, turunnya runtuhan seperti batu, tanah, dan ranting dari atas tebing. Apabila tanda-tanda tersebut sudah mulai terlihat, maka lepaslah berkemas dan bawalah barang-barang berharga dan segeralah menuju lokasi pengungsian. Cara menyelamatkan diri dari bencana tanah longsor. Yang pertama, jangan panik. Segeralah bergerak ke tempat yang lebih aman dan bertahan di tempat pengungsian sampai benar-benar aman. Yang kedua, hubungi pihak-pihak terkait dengan penanggulangan bencana. Segeralah mendapatkan pertolongan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tanah longsor merupakan bencana alam yang sangat membahayakan karena datang secara tiba-tiba. Maka dari itu, perlu adanya beberapa upaya yang khusus untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak menebang pohon di lereng. Akar-akar pohon ini sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi longsor. Pohon-pohon yang memiliki akar ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dan menyimpannya di dalam tanah, sehingga mengurangi air tanah yang mengalir dan merusak struktur tanah yang memicu terjadinya longsor. Kedua, selalu waspada apabila hujan deras turun secara terus-menerus. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita perlu waspada dan bertindak cepat. Salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Yang ketiga, yaitu melakukan upaya preventif. Salah satu upaya preventif untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor antara lain adalah mengecek keadaan tanah apakah ada retakan atau tidak. Yang keempat adalah melakukan trasering. Trasering merupakan tangga atau undang-undangan yang biasa terjadi di sawah-sawah di dataran tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkecil penekanan sehingga tanah tidak mudah longsor karena tertahan oleh bagian-bagian yang datar. Upaya penanggulangan kerugian tanah longsor selanjutnya adalah dengan memberikan penyeluhan kepada masyarakat, penyeluhan ini bisa berarti imbauan kepada masyarakat mengenai bencana tanah longsor. Waktu yang berpotensi untuk menyebabkan tanah longsor, serta tanda-tanda yang akan terjadi tanah longsor, sehingga masyarakat bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan diri, keluarga, serta harta benda mereka. Lalu kita simpul kekaitan kegiatan kecil dan penawalan bencana. Yang pertama adalah pengukuran data. Yang satu itu adalah LH atau Repet Health Assessment. Yang dimana itu secara cepat untuk mengetahui satu sisi korban bencana dengan menggunakan data penyeluhan yang diperkenalkan badan. Dan terdapat kegiatan yang lainnya seperti berikan makanan yang berkesan untuk si pengungsi ini tidak amat versi hingga dapat mempertahankan persisinya. Dan selanjutnya yang boleh mengawasi pendistribusian bantuan dan makanan. Karena itu korban bencana ini bisa dipertimbangkan dari hartil, analis RHA atau Repet Health Assessment, dan juga standar halsu. Kalian ada yang tahu tidak sih bahwa ransum itu apa? Yuk kita simak. Ransum adalah suatu bahan makanan yang dibuatkan oleh korban bencana untuk memastikan bahwa si korban bencana ini bisa mendapatkan asupan energi, protein, dan juga lemak. Lalu di ransum ini itu bisa dibuatkan menjadi dua, yaitu ada ransum kering dan juga ransum besak. Pada ransum kering ini atau dikatakan dengan beresan, contohnya yaitu dengan sereal dan juga me-instant. Lalu yang kedua yaitu adalah ransum basah atau dikatakan dengan repression. Contohnya seperti susu untuk balita dan juga makanan kawai. Kalau baik, yang selanjutnya terdapat contoh-contoh standar ransum. Yang pertama, yang terdapat contoh standar ransum fase 1 pada tahap tangkap di awal. Contoh-contohnya seperti biskuit, minisan, sereal, dan food, dan juga susu untuk anak balita. Yang memiliki energi sebanyak 2.138 kcal, dan juga protein yaitu 53 gram dan juga lemak 40 gram. Lalu yang selanjutnya yaitu contoh standar ransum fase 2 pada tahap tangkap di awal. Contohnya seperti sereal, kacang-kacangan, minyak goreng, ikan atau daging kaleng, buah, garam beryodium, buah dan sayur, dan food, dan juga bumbu. Yang memiliki beberapa tipe yaitu dari tipe 1 sama dengan tipe 5. Pada tipe 1 memiliki energi sebanyak 2.113 kcal. Yang selanjutnya yaitu protein yang memiliki 58 gram atau 11 persen. Lalu yang selanjutnya lemak memiliki 43 gram atau 18 persen. Lalu untuk tipe 2 memiliki energi sebanyak 2.106 kcal. Untuk proteinnya yaitu 60 gram atau 11 persen, dan untuk lemaknya terdapat 7 gram atau 20 persen. Lalu untuk tipe 3 memiliki energi sebanyak 2.087 kcal. Dan untuk proteinnya terdapat 72 gram atau 14 persen. Dan untuk lemaknya memiliki 43 gram atau 18 persen. Lalu untuk tipe 4 memiliki energi sebanyak 2.092 kcal. Dan untuk proteinnya terdapat 45 gram atau 19 persen. Dan lemak memiliki 38 gram atau 16 persen. Lalu yang terakhir yaitu adalah tipe 5. Tipe 5 ini terdapat energi sebanyak 2.116 kcal. Dan juga protein terdapat 51 gram atau 10 persen. Dan lemak memiliki 41 gram atau 17 persen. Lalu yang terakhir yaitu adalah contoh standar rasu fase 2 tahap tanggap tewat awal tipe 1. Contohnya seperti sereal, petang kacangan, minyak goreng, ikan atau daging kaleng, gula, garam beriodium, buah dan sayur, dan juga blend food. Ia memiliki energi sebanyak 2.113 kcal. Dan untuk proteinnya memiliki 58 gram atau 11 persen. Dan yang terakhir yaitu adalah lemak memiliki 43 gram atau 18 persen. Gimana pemaparannya? Udah paham kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.